Intro Memiliki puluhan tas yang dijadikan koleksi bagi Yayan Lidia, rupanya harus merogoh kocek cukup dalam bagi artis seksi satu ini. Diakui Yayan Lidia saat ditemui di kediamannya di Jatiwaringin, Bekasi. Istri dari Karebet Pramudiarto ini mengaku memiliki tas hingga harga 35 juta rupiah. Tas tersebut didapat Yayan saat sedang ke Eropa, di mana tas tersebut tentu cukup dispesialkan oleh dirinya. Kalau harga paling mahal sih sekarang aku punya ini. Berapa ya? Ada deh pokoknya paling mahal ini. Kalau di kita sekitar 35an. Sekitar 35an karena aku belinya pasti Eropa. Terus, kalau harga sih enggak mas, aku ada kok yang murah kayak ini gitu. Karena biasanya lagi musim apa? Orange, orange gitu. Jadi yang 300 ribuan juga ada gitu. Biasanya kan kalau cewek lebih ke warna ya. Biasanya karena begitu pakai baju apa kan apa gitu. Tapi kalau tas-tas branded gini kan rata-rata warnanya itu lagi-itu lagi gitu. Jadi dipakainya agak ini. Kalau pas lagi pengen pakai merah ya merah. Nah ini juga enggak terlalu mahal kok kalau ini. Kalau pesennya, kalau belinya ready, lumayan. Tapi kalau mau menunggu, enggak mah. Kalau mau menunggu karena waktu itu aku pesennya tuh satu bulan. Kalau satu bulan biasanya lebih murah dibanding kalau yang beli langsung barang ready. Meski mengaku mengkoleksi tas, namun bukan berarti Yayan rela setiap waktu melakukan hunting untuk berburu tas-tas kesukaan dirinya. Biasanya hunting tas atau memborong tas kesukaan Yayan dilakukan jika memang ada diskon besar. Di mana hal ini cukup menguntungkan bagi Yayan yang memang suka membeli tas-tas mewah dengan harga miring. Kalau hunting enggak. Kalau hunting biasanya pasti model-model lucu yang kecil-kecil yang gitu-gitu pasti ini. Tapi kalau aku kebetulan aja, kebetulan lagi beli jalan ada ya lucu. Pas lagi diskon, ya kan? Diskon 50% biasanya aku buru-buru tuh. Wah, kayaknya ada kabar baik rupiah terus menguat.